Harga cengkih di kota-kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara, belum beranjak naik. Dari pantauan Tribun Manado, Sabtu 28 September 2024, harga cengkih masih berada di angka Rp93.500 per kilogram. Meskipun begitu, banyak petani dari pelosok bola Angmongondo Raya, BMR, datang berjualan ke kota Mobagu. Sadam, salah satu pembeli, mengatakan, ada warga dari Bolmut yang jualan ke kota Mobagu. Tapi hanya ada dari Sangkub, kalau Boroko, sudah banyak yang jualan ke Gorontalo, kata dia. Ia membeberkan, penjual terbanyak datang dari Kabupaten Boltim. Sekarang paling banyak datang dari Boltim dan Bolmong, ujarnya. Karena musim panen sudah hampir habis, ucapnya. Sedangkan untuk warga dari Kabupaten Bolsel, sudah mulai berjualan ke kota Mobagu. Kalau Bolsel, panen baru dimulai, tapi sudah ada yang jualan, ucapnya. Harga Rp93.500 per kilogram ikut ditanggapi warga. Fadlun, salah satu warga Molibagu, Kabupaten Bolsel, mengatakan, kesulitan balik modal. Kalau boleh jujur, sebenarnya kami belum balik modal, karena saat ini banyak yang belum dibayar, terutama orang kerja, tegas dia. Ia pun berharap harga cengkih bisa terus naik. Harapannya bisa terus naik, karena sebelum panen itu sampai Rp125.000 per kilogram, tegasnya. Kalau harganya kembali seperti itu, saya yakin akan untung lagi, tegas dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!